Kita beralih ke informasi lainnya pemisah Komando Satuan Khusus atau Kopassus berhasil mencatatkan rekor dengan mengibarkan bendera merah putih terbesar di tingkat dunia secara melayang di Bogor beberapa waktu yang lalu. Atas raihan tersebut pemisah Museum Rekor Indonesia atau MURI menyematkan aksi Kopassus tersebut menjadi aksi yang baru pertama kali dilakukan di dunia. Para penerjun payung dari Komando Satuan Khusus atau Kopassus menerima piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI di Pusat Pendidikan Latihan Pasukan Khusus Komando Pasukan Khusus Pusdiklat Paskopassus Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat Selasa. Penghargaan tersebut diberikan setelah mereka mencatatkan rekor dunia dengan mengibarkan bendera merah putih berukuran 9 meter x 6 meter secara melayang di Bogor beberapa waktu lalu. Aksi pengibaran bendera yang dilakukan oleh 17 penerjun tersebut tercatat sebagai aksi satu-satunya di dunia. Penghargaan diberikan bertempatan dengan penutupan pendidikan para dasar Taruna Akmil tingkat 4 dan penutupan terjun bebas militer siswa dari Satuan TNI Angkatan Darat. Sebelum penyerahan penghargaan, tamu undangan yang hadir dihibur dengan aksi ratusan penerjun payung dari Taruna Akmil dan siswa militer TNI Angkatan Darat. Aksi pun ditutup dengan sebuah aksi atraktif para penerjun dari Satuan Kopassus yang membawa tiga bendera yakni Bendera Akademi Militer, Bendera Kopassus dan Bendera Merah Putih. Penghargaan rekor muri diberikan langsung kepada Komandan Jenderal Kopassus, Maijen TNI Inyoman Cantiasa dan dua perwakilan dari penerjun Kopassus. Inyoman Cantiasa mengatakan pencatatan rekor dengan mengibarkan Bendera Merah Putih Raksasa bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa Kopassus merupakan prajurit yang sangat telatih. Penyibaran bendera terbesar tingkat dunia, karena sampai saat ini belum ada, yang dilaksanakan oleh Satuan Kopassus, Pasukan Khusus atau Satuan Elit di sini, dengan lebar 9 meter x 6 meter saat melayang. Ini memang kemampuan yang tidak bisa dilaksanakan oleh prajurit yang biasa. Ini membutuhkan jam terbang yang cukup banyak, pengalaman dan juga kemampuan untuk berpikir dalam situasi tegang, stres. Mereka harus tetap kontrol diri dalam rangka untuk melaksanakan ataupun mengembangkan pengibaran bendera terbesar ini. Aksi terjun payung dari Kopassus ini pun cukup menarik minat artis cantik Olivia Zaliyanti yang hadir dalam acara tersebut. Menurutnya terjun payung merupakan olahraga yang cukup sulit untuk dilakukan dan diperlukan latihan khusus. Kegiatan para penerjun Kopassus juga kerap kali dimanfaatkan untuk kegiatan non-kembang. Tekniknya itu juga banyak sekali, jadi ya mudah-mudahan dengan eksersis saya yang sudah saya lakukan selama bertahun-tahun ini kan Kegiatan para penerjun Kopassus juga kerap kali dimanfaatkan untuk kegiatan non-kemiliteran dalam hal ini untuk membantu dalam penanganan bencana alam. Seperti mengirimkan dokter, logistik dan obat-obatan di medan-medan yang cukup ekstrim yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4.